Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda, setiap daripada komen Anda, amatlah dihargai. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini daripada info rakyat bukan setakat hilang majoriti ahli parlimen, kerajaan PN kini hilang sokongan rakyat pula. Berita sepenuhnya, semalam pada masa yang sama dengan ucapan perutusan Hari Wilayah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, satu portal berita Melisan Insight telah membuat tinjauan survei kepada 5.000 responden secara rawak di media sosial sama ada rakyat berpuas hati dengan kerajaan PN atau tidak. Tinjauan itu mendapati bahawa 93.9% responden berkata, mereka tidak puas hati dengan kerajaan PN dengan pelbagai huja, termasuk jatuhnya Malaysia dalam indeks persepsi rasuah dunia, barisan kabinet yang terlampau ramai, keputusan mengadakan perintah darurat dan karena due standard dalam penguatkuasaan SOP COVID-19. Dalam satu tinjauan lain oleh satu badan kajian IMIR Research baru-baru ini pula, mendapati bahawa lebih dari separuh responden tidak yakin dengan halal tujuh negara di bawah kerajaan PN. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.